PEMUSNAHAN BARANG BUKTI Berikut siaran pers yang disampaikan oleh Dr. Petrus Reinhardt Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus narkotik di Kampung Ambon, Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2020 dengan menangkap 5 orang pelaku, 4 pria dan 1 wanita dengan insinyal T, OC, UP, MS, dan MG. Barang bukti yang disita merupakan 15,22 kg ganja, 5,8 kg sabu, 248 butir ekstasi serca, menyita aset Bandar Narkotika MG senilai 25,52 miliar rupiah. Suatu angka yang fantastis. Dan sementara juga dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini juga BNN Republik Indonesia melakukan pemusnahan nantinya barang bukti jenis sabu sebesar 73,76 kg dan 9,980 butir ekstasi yang disita dari 3 kasus narkotik di Riau, Batang Kepri, dan Sumatera Utara. Presiris ini atau kita lakukan pada pagi hari ini adalah bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh BNN Republik Indonesia dan ini juga adalah hal bagaimana kita mengajak bagaimana kita bersama-sama untuk 2021 ini kita war on drugs jadi bagaimana kita melakukan perang terhadap narkotika Atas perbuatannya para tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!